Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang beberapa orang yang mengatakan bahwa akan ada bencana dasyat yang mampu menghapuskan seluruh umat manusia dari muka bumi Tetapi meski begitu, mereka juga mengatakan bahwa mereka bisa menghentikan bencana tersebut jika mereka berhasil menyelesaikan sebuah syarat yang sangat sulit untuk diselesaikan Lalu, apakah mereka bisa menghentikan kiamat itu? Wes Rosakeswen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini bermula ketika seorang gadis kecil bernama Wenling atau biasa dipanggil sebagai Wen sedang asik mengamati beberapa serangga Tiba-tiba seorang pria berbadan besar bernama Leonard datang menghampirinya dan ia pun mengajak Wen berkenalan bahkan ia juga mencoba membantu Wen untuk menangkap beberapa belalang Tetapi setelah Leonard melihat ada beberapa orang lain yang mulai berdatangan ke arah mereka sambil membawa senjata Leonard menyuruh Wen untuk memanggil kedua orang tuanya karena mereka berempat memiliki sebuah pekerjaan yang sangat penting yaitu menyelamatkan dunia Mendengar hal itu, Wen dengan wajah ketakutan segera berlari ke arah rumah sambil memperingatkan kepada kedua ayahnya yang bernama Andrew dan Eric bahwa ada beberapa orang aneh yang hendak masuk ke kabin mereka dan tak lama kemudian tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan pintu yang menali itu membuat mereka semua khawatir jika orang-orang itu adalah orang jahat yang mencoba merampok mereka Meski begitu, Eric berusaha tetap tenang sambil menyuruh Leonard untuk segera pergi dari sana dan saat Andrew menyadari bahwa orang-orang misterius itu membawa senjata ia pun berencana untuk menelpon polisi namun sayangnya ia tak bisa melakukannya karena Leonard dan kawan-kawan sudah memutus kabel telpon tersebut Leonard lalu meminta agar mereka mau membukakan pintunya karena ia dan yang lain datang hanya untuk membicarakan suatu hal bukan untuk merampok ataupun mencuri tetapi sayangnya Andrew dan Eric tak ingin membukakan pintunya sehingga Leonard pun tak punya pilihan lain yaitu menerobos masuk secara paksa saat salah satu wanita berhasil menerobos masuk ke dalam Eric berusaha melawan wanita itu sementara Andrew mencoba menahan orang lain yang juga berhasil menerobos masuk ke dalam dan setelah Leonard berhasil masuk ia pun meminta Andrew untuk segera menghentikan semua ini pada akhirnya mereka semua menahan Eric dan Andrew dengan cara mengikat mereka berdua di sebuah kursi dan tampaknya Eric mengalami gegar otak karena sebelumnya ia sempat terjatuh hingga membuat kepalanya tak sengaja terbentur ke lantai awalnya Eric dan Andrew mengira bahwa Leonard dan kawan-kawan merupakan sekelompok orang yang sangat membenci pasangan sesama jenis namun sepertinya mereka semua tak peduli dengan hal itu bahkan mereka juga terkejut ketika mereka tahu bahwa Eric dan Andrew adalah pasangan disana Leonard pun menjelaskan bahwa alasan mereka datang ke sini bukanlah untuk berbuat jahat melainkan mereka ingin mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan sebuah pengelihatan tentang kiamat yang sebentar lagi akan terjadi di seluruh dunia sebelum melanjutkan penjelasannya Leonard meminta teman-temannya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu tetapi entah mengapa pria bernama Redmond ini tiba-tiba menolak karena semua yang mereka lakukan ini hanyalah membuang-buang waktu saja meski begitu, Leonard berusaha menenangkan Redmond karena tujuan mereka di sini bukan untuk berbuat jahat melainkan mereka ingin meyakinkan agar Eric dan Andrew bisa mempercayai perkataan mereka sehingga langkah pertama yang harus mereka lakukan yaitu dengan cara memperkenalkan diri terlebih dahulu tanpa berlama-lama, seorang perawat bernama Sabrina ini mengatakan bahwa ia berasal dari negara yang cukup jauh bahkan ia rela menghabiskan seluruh tabungannya demi bisa bertemu dengan Wayne, Eric, dan Andrew setelah Sabrina selesai, Leonard pun mulai memperkenalkan diri tentang dirinya yang berasal dari Cicago dan di sana ia bekerja sebagai seorang guru sekolah sekaligus pelatih club basket lalu saat Redmond menceritakan tentang dirinya ia mengatakan bahwa dirinya bekerja sebagai karyawan perusahaan dan tak hanya itu, ternyata ia juga memiliki masa lalu kelam tentang keluarganya yang sangat berantakan bahkan ia juga pernah di penjara terakhir, seorang wanita bernama Adriana mengatakan bahwa dirinya bekerja sebagai seorang pembantu koki dan ia juga seorang cat lovers yang sangat menyukai kucing bahkan ia sering memberi makanan pada kucing-kucing jalanan alasan mereka berempat datang ke sini bukanlah untuk berbuat jahat melainkan mereka ingin menjaga terjadinya kiamat dengan cara mengorbankan salah seorang yang tinggal di dalam kabin tersebut tak peduli siapapun orangnya mereka bertiga harus bisa memilih siapa yang akan dijadikan sebagai tumbal proyek tetapi jika mereka menolak hal itu maka mereka bertiga akan dibiarkan untuk hidup selamanya sambil menyaksikan kehancuran dunia yang akan memusnahkan seluruh umat manusia bahkan mereka juga dibiarkan untuk tetap hidup di bumi yang sudah hancur tersebut meski semua ini terdengar sangat gila Leonard berusaha meyakinkan pada Andrew dan Eric bahwa apa yang mereka katakan adalah kenyataan karena mereka semua memiliki penglihatan yang sama tentang kiamat yang sebentar lagi akan terjadi di seluruh dunia pertama, kota-kota akan mulai tenggelam dan lautan akan mulai naik menyapu seluruh manusia yang ada di daratan kedua, akan ada wabah yang menyebabkan seluruh orang mengalami demam hingga merusak paru-paru mereka ketiga, manusia akan menyaksikan langit yang runtuh seperti pecahan kaca keempat, jari-jari Tuhan akan datang untuk menghanguskan bumi lalu yang terakhir, kegelapan abadi akan menyelimuti seluruh wilayah yang ada di dunia setelah mendengar semua perkataan Leonard Andrew mengira bahwa Leonard dan kawan-kawan adalah orang gila yang suka berhalusinasi sehingga mereka pun dengan tegas menolak untuk dijadikan sebagai tumbal proyek karena mereka tak percaya dengan kiamat yang dikatakan oleh Leonard sebelumnya menyadari bahwa Andrew dan Eric menolak untuk dijadikan sebagai tumbal proyek Leonard akhirnya terpaksa harus melaksanakan tugas seperti yang ada di dalam penglihatan mereka agar mereka bisa meyakinkan Andrew dan Eric bahwa mereka benar-benar serius tentang hal ini awalnya, Andrew dan Eric mengira bahwa Leonard berencana menyakiti mereka bertiga namun tanpa disadari entah mengapa tiba-tiba Redmond mulai maju ke depan sambil memakai kain penutup di kepalanya sendiri setelah itu, Sabrina dan Adrian langsung menyerang menggunakan senjata mereka masing-masing dan terakhir Leonard juga langsung mengayunkan senjatanya yang menal itu membuat Redmond seketika meninggal dunia singkat cerita, ketika mereka selesai membereskan tubuh Redmond Leonard segera menyalakan TV yang ada di sana dan tak lama kemudian muncul sebuah berita tentang gempa berkekuatan 8,5 skala Richter hingga menyebabkan sebuah tsunami yang terjadi di beberapa wilayah tetapi tampaknya pemerintah berhasil mengevakuasi seluruh orang dan tidak ada korban jiwa akibat bencana tersebut awalnya, mereka semua mengira bahwa kiamat sepertinya tidak benar-benar terjadi namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba muncul sebuah berita baru yang mengatakan adanya gempa susulan di sekitar wilayah pantai hingga menyebabkan terjadinya tsunami setinggi puluhan meter yang langsung menewaskan ratusan ribu orang meski mereka telah melihat betapa mengerikannya bencana dasyat yang baru saja terjadi Andrew tampaknya masih menganggap bahwa semua yang Leonard katakan adalah kebohongan sementara Eric justru terlihat panik karena ia sepertinya mulai merasa bahwa semua yang dikatakan oleh Leonard adalah kenyataan Leonard lalu mengatakan bahwa Eric dan Andrew masih memiliki waktu satu hari lagi sebelum bencana selanjutnya terjadi sehingga ia berharap agar Eric dan Andrew bisa memilih dengan bijak karena semua ini menyangkut keselamatan seluruh umat manusia melihat Eric yang sedang terluka Sabrina mencoba mengobati luka yang ada di kepala Eric tersebut dan disana ia juga sempat menceritakan tentang dirinya yang dulu tak pernah percaya dengan adanya kiamat tetapi semenjak Sabrina mendapatkan penglihatan tentang kiamat yang sangat mengerikan itu ia pun meminta agar Eric mau menuruti perkataan mereka agar mereka bisa mencegah terjadinya kiamat yang bisa memusnahkan seluruh umat manusia ini di saat semua orang sedang melakukan aktivitas masing-masing tanpa disadari Wayne berhasil menyelinap keluar dari kabin dan ia pun mencoba bersembunyi di antara pepohonan yang ada di luar sana namun pada akhirnya Leonard berhasil menemukan keberadaannya sehingga ia pun meminta agar Wayne tak melakukan hal itu lagi setelah kejadian tersebut Andreu tiba-tiba teringat kembali tentang masa lalu dimana dulu ia pernah terlibat masalah dengan seorang pria bernama Obanon dan tampaknya wajah Obanon sangat mirip dengan wajah Redmond yang menal itu membuat Andreu mengira bahwa Leonard dan yang lain sengaja melakukan ini untuk membalas kejadian di masa lalunya hal itu membuat Adriana sempat mempercayai perkataan Andreu karena memang awalnya Redmond lah yang telah memberitahukan lokasi kabin ini pada mereka tetapi meski begitu Leonard tak bisa berhenti begitu saja karena ia sangat yakin bahwa kabin ini benar-benar seperti yang ada di dalam pengelihatan miliknya Andreu lalu menuduh bahwa Leonard hanyalah seorang psikopat sehingga Leonard pun mencoba menceritakan tentang murid-muridnya yang sebentar lagi akan mengikuti sebuah kejuaraan basket untuk mewakili sekolah mereka ia mengatakan alasan mengapa ia bertindak sejauh ini untuk menghentikan kiamat yang akan datang karena ia tak ingin kehilangan senyuman yang ada di wajah murid-muridnya bahkan ia rela jika harus mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan seluruh umat manusia besokan harinya sebelum Leonard kembali menanyakan pada Eric dan Andreu tentang siapa yang akan menjadi tumbal proyek Andreu berusaha meyakinkan bahwa Leonard dan kawan-kawan hanyalah berhalusinasi saja namun tanpa disadari ternyata Andreu berusaha mengalihkan perhatian agar Wayne bisa melepaskan ikatan yang ada di tangan Eric tak lama kemudian ketika giliran Adriana tiba ia berusaha meyakinkan agar salah satu dari Eric dan Andreu mau dijadikan sebagai tumbal proyek bahkan ia juga menceritakan alasan mengapa ia sangat percaya dengan pengelihatan ini karena di dalam penglihatannya ia sudah melihat kematian putranya selama ratusan kali bahkan hingga kini ia masih bisa mendengar ceritan yang selalu terulang-ulang di dalam kepalanya itu meski Eric sempat tersentuh dengan cerita Adriana ia ternyata masih belum bisa mempercayai perkataan mereka begitu saja sehingga tanpa berlama-lama Adriana pun langsung memakai kain penutup di kepalanya seperti yang pernah dilakukan oleh Redmond sebelumnya singkat cerita setelah membersihkan tubuh Adriana Leonard pun segera menyalakan TV di mana di sana mereka melihat sebuah berita tentang ada nyawa Baflu mematikan yang telah menyebar di beberapa wilayah Amerika, Afrika, dan Eropa dan tampaknya wabak itu sangat menular di antara anak usia di bawah 10 tahun hingga hanya dalam beberapa jam saja wabak flu itu sudah memakan ratusan ribu korban yang mayoritas adalah anak-anak melihat hal itu Eric tiba-tiba mengatakan pada Andreu bahwa ia tampaknya mulai percaya dengan perkataan Leonard karena ketika mereka hendak mengakhiri Redmond sebelumnya Eric sempat melihat adanya cahaya yang berdiri di belakang mereka mendengar perkataan Eric Andreu berusaha meyakinkan Eric bahwa ia hanyalah berhalusinasi karena ia memiliki cedera di kepalanya dan ia juga menuduh bahwa semua acara TV tentang wabak ini hanyalah settingan karena Leonard selalu memperhatikan jamnya sebelum ia melakukan eksekusi tak lama kemudian entah mengapa Wayne tiba-tiba mulai berteriak sambil mengatakan bahwa ia ingin melihat acara kartun dan saat Leonard lengah Eric berusaha mengalihkan perhatian mereka sementara Andreu akhirnya berhasil melepaskan diri dan ia pun langsung berlari keluar untuk mengambil sebuah senjata yang ada di dalam mobil miliknya Sabrina lalu berusaha menghentikan Andreu tetapi pada akhirnya Andreu berhasil mendapatkan senjata tersebut dan ia pun langsung menodongkan senjata itu ke arah Sabrina hingga Sabrina kabur dari sana Andreu kemudian menodongkan senjata itu ke arah Leonard sambil menyuruhnya untuk segera menghentikan semua aksi gilanya ini dan jika Leonard menolak maka ia akan langsung menembakkan senjata itu ke arah kepala Leonard tanpa disadari Sabrina tiba-tiba datang menghampiri mereka yang mana hal itu membuat Andreu terkejut dan langsung menembak Sabrina hingga akhirnya Leonard tak punya pilihan lain selain melanjutkan apa yang harus ia lakukan pada tubuh Sabrina seperti yang ia lakukan pada tubuh Redmond dan Andriana sebelumnya selama Leonard membereskan tubuh Sabrina tersebut Andreu mencoba mengambil kartu nama yang ada di dalam dompet Redmond dan ternyata selama ini tebakannya benar bahwa nama asli Redmond adalah Obanon yaitu orang yang sebelumnya pernah terlibat keributan dengan dirinya Andreu lalu kembali menuduh Leonard sebagai seorang psikopat gila yang rela menipu seseorang demi kepuasan sendiri sehingga Andreu pun mencoba mengurung Leonard di dalam kamar mandi namun tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca dari dalam sana dan Andreu pun mengira bahwa Leonard berhasil kabur melalui jendela tersebut tetapi tanpa mereka sadari ternyata Leonard bersembunyi di dalam bak mandi dan pada akhirnya Leonard berhasil merebut senjata itu dari Andreu meski ia sempat tertembak di lengan kirinya Leonard lalu meminta mereka untuk segera menyalakan TV dan di sana mereka melihat sebuah bencana yang sangat tidak masuk akal di mana ratusan pesawat tiba-tiba terjatuh tanpa alasan yang jelas hingga menimbulkan jutaan korban jiwa hanya dalam waktu beberapa menit saja melihat hal itu Eric pun teringat kembali dengan perkataan Leonard di mana sebelumnya ia sempat mengatakan tentang langit yang runtuh seperti pecahan kaca dan bencana pesawat jatuh ini terlihat sangat mirip seperti pecahan kaca yang runtuh dari langit Leonard kemudian mengatakan bahwa bencana ini seharusnya terjadi satu hari lagi namun karena Andreu telah melanggar peraturan hingga menyebabkan Sabrina meninggal kiamat ini justru terjadi lebih cepat dari yang sudah mereka perkirakan dan mereka pun harus segera memutuskan siapa yang akan dijadikan tumbal proyek agar mereka bisa menghentikan kiamat ini sayangnya Andreu kembali menolak permintaan Leonard dan Leonard akhirnya terpaksa harus melakukan tugasnya yang terakhir yaitu membunuh dirinya sendiri agar ia bisa menunjukkan bahwa ia tidak pernah berbohong tentang kiamat yang sedang terjadi saat ini tetapi sebelum melakukan hal itu Leonard sempat bercerita pada Eric dan Andreu tentang penglihatan miliknya di mana setelah ia melihat seluruh bencana itu terjadi entah mengapa ia masih bisa mendengar jeritan orang-orang seperti yang pernah dikatakan oleh Adriana sebelumnya ia mengatakan setelah ia meninggal Eric dan Andreu hanya memiliki waktu beberapa menit saja untuk memilih siapa yang akan dijadikan sebagai tumbal proyek sebelum bencana terakhir terjadi dan jika mereka menolak maka mereka harus bersiap-siap karena mereka akan menjadi manusia terakhir yang melihat kehancuran dunia setelah mengatakan semuanya Leonard pun langsung menyerang dirinya sendiri hingga ia meninggal dunia dan tak lama kemudian terlihat awan hitam mulai menyelimuti seluruh langit yang menal itu membuat Andreu sangat ketakutan karena semua yang dikatakan oleh Leonard benar-benar terjadi ketika Andreu mencoba masuk ke dalam kabin Eric mengatakan bahwa mereka tak bisa berdiam diri saja sehingga ia pun bersedia untuk dijadikan sebagai tumbal proyek agar mereka bisa segera menghentikan bencana yang sedang terjadi saat ini awalnya Andreu tak ingin melakukan hal itu tetapi setelah ia melihat bahwa Eric sangat yakin dengan keputusannya ia akhirnya tak punya pilihan lain selain menuruti perkataan Eric dan ia pun langsung menembakkan senjatanya hingga membuat Eric meninggal dunia setelah kejadian itu Andreu pun mencoba mengajak Wayne untuk pergi dari sana namun sebelum mereka pergi mereka sempat melihat bahwa kabin itu tiba-tiba mulai terbakar akibat terkena sambaran petir di tengah perjalanan Andreu mengajak Wayne untuk mampir di salah satu warung makanan dan di sana mereka melihat ada banyak orang yang sedang menonton berita tentang bencana mengerikan yang terjadi di seluruh dunia tetapi tanpa disadari ternyata bencana yang terjadi sebelumnya tiba-tiba mulai menghilang satu persatu bahkan si pembawa berita juga mengatakan tentang adanya beberapa pesawat yang berhasil mendara dengan selamat saat Andreu mencoba mengecek mobil yang dibawa oleh Leonard ia akhirnya sadar bahwa Leonard dan kawan-kawan selalu berkata jujur bahkan ia juga melihat adanya sebuah foto tentang Adriana yang sedang bersama putranya tanpa berlama-lama Andreu pun segera mengajak Wayne untuk segera pergi dari sana menuju ke tempat tinggal orang tuanya yang ada di kota lalu film pun tamat dari film ini kita belajar bahwa hubungan sesama jenis sangat dibenci oleh Tuhan karena Tuhan telah menciptakan kita sebagai manusia yang berpasang-pasangan antara wanita dan laki-laki namun jika kita sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan seperti berhubungan sesama jenis maka Tuhan akan menjatuhi kita hukuman seperti yang ada di kisah Nabilud tentang kaum Sodom yang diazab oleh Allah SWT oklah sekian dulu untuk video kali ini semoga kalian semua teribur jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini see you on the next video dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax